Dua orang ibu rumah tangga kakak beradik di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ditemukan tewas bersibah darah di dalam rumah, diduga korban pembunuhan. Ironis salah satu korban tengah dalam kondisi hamil 6 bulan. Dua jasad ibu rumah tangga bernama Sunarsi dan Jamia ditemukan tewas mengenaskan dalam rumahnya di desa Mantaren, Kejamatan Kahayan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Jasad kedua ibu rumah tangga yang merupakan kakak beradik ini satu di antaranya dalam kondisi tengah hamil 6 bulan. Saat ditemukan warga, keduanya sudah terbunjur kaku dan terdapat luka parah di bagian wajah korban. Diduga, keduanya merupakan korban pembunuhan. Petugas kepolisian Pores Pulang Pisau yang tiba di lokasi pun langsung melakukan olah TKP dengan memasang garis polisi. Saat ini untuk tersangka sedang kita kejar, dipimpin oleh kaset reskrim Pores Pulang Pisau, di bentuk Sun Bikul Manra, bergabung dengan unit Kosek dari Kosek Kainilir. Pak, motif pembunuhan dua wanita ibu rumah tangga itu apa Pak? Motif sampai, ini karena pelaku masih diambung kejar, nanti akan mungkin kita ekspos. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Dari hasil penyidikan sementara petugas, pelaku merupakan suami dari salah satu korban dan motif pembunuhan karena sakit hati. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, INews, melaporkan. Terima kasih.